Oke, ini sudah muncul, bagi kita sudah tersama layak Oke, baik, pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-6 untuk judulnya adalah Data and Process Modeling by using DFD Jadi ini merupakan salah satu tools yang biasa digunakan pada perancangan analisis dan perancangan sistem Terutama pada pendekatan fungsi nomornya Sebelum masuk ke permanda ini, kita review dulu pada pertemuan pertemuan sebelumnya Kita sudah mengenal Analisis Ideas, Analisis Cross Area, Analisis Space Tabs, Analisis Forti Elemental, serta Information Gathering Apa sih tujuan dari Analisis Ideas? Jadi secara umum, Analisa Space is to understand the requirement of the new system Jadi yang perlu kita ketahui pada fase kuat adalah memahami kebutuhan dari sistem yang akan kita kembangkan Sehingga kita bisa memutuskan apakah sistem itu dibutuhkan atau tidak Kemudian, the line with the system analysis and system design is very blurry Maksudnya, walaupun pada fase terpisah analisis dan design, tapi dalam konteks mereka cenderung beririsan Artinya, sebagian aktivitas di analisis, terutama di bagian akhir analisis itu merupakan bagian awal dari design Sehingga cenderung analisis dan design itu menjadi satu Kemudian juga, across area Maksudnya adalah kombinasi dari lingkup bisnis yang paling banyak dan information technology Sebagian besar aktivitas analisis dan design itu akan melibatkan proses-proses yang ada pada bisnis Sehingga kemampuan analisnya itu juga harus dimiliki oleh analis sistem pengetahuan di bidang bisnis dan pengetahuan di bidang information technology Sedangkan fase analisa itu ada tiga Yang pertama, understanding the active system atau sistem yang sedang berjalan Kemudian yang kedua, identify improvement opportunity Mengidentifikasi peluang-peluang untuk pening, untuk pengimprovan sistem yang ada tadi Yang ketiga, baru developing the city system concept Jadi kita harus membangun konsep sistem yang akan dikembangkan Strateginya ada tiga Ada BPA, BPI, dan BPR Yang pertama itu adalah bisnis proses automation Itu yang paling rendah Kemudian yang medium itu bisnis proses improvement Dan yang eksplikasi dalam bisnis proses rinjian Kemudian pada fase analisis juga melibatkan information gathering Tujuannya adalah untuk memahami requirement dari sistem dengan melibatkan sejumlah tipe Yang paling fundamental atau awal itu adalah interview Tujuan pada chapter kali ini adalah untuk memahami dan mengetahui sistem analisis itu Kemudian data full diagram beserta elemen-elemennya Dilanjutkan dengan perkataan data berupa top-down Dilanjutkan dengan guideline pada penggambaran DFD Dilanjutkan kemudian sejumlah contoh dan illustration dari DFD Serta beberapa DFD tools yang tersedia Agenda kita juga berdasarkan video yang tadi di bagi pilih lima Pada bagian awal kita akan masuk ke sejumlah review dari Dan dari kata tersebutnya Baru kita akan masuk ke DFD beserta elemen-elemennya Nah di DFD itu ada 4 elemen utama Kemudian baru kita masuk ke data top-down approach Berserta guideline, gambaran, dan garansi Serta dekat posisi dari data full diagram Dilanjutkan dengan sejumlah contoh dan konsultasi dari DFD Baru ada sejumlah DFD tool yang biasa dibuangkan di pasaran Nah tujuan dari sistem analis adalah untuk Ascent in what must be done in order to carry out the function of the system Nah ini dari dari si Curtis ya Sedangkan proses model hadapi dapat structure system Nah juga ada istilah structure system ya DFD cenderung dia berkaitan dengan structure system Yang pasti jenis Sistem analis need to make use the conceptual problem Bebuat by data flow diagram Nah disini pada structure system Dia menggunakan yang namanya data flow diagram Which rapidly precarise data process and flow in the business system Jadi dia akan menggambarkan kategoristik dari bisnis itu Melalui data process dan flow ya Ini dari candle Kemudian dikenal juga istilah process model Describe business process, the activity that people do Nah jadi business process itu adalah the activity that people do Seperti yang kalian lakukan Seperti yang kalian lakukan misalnya pada saat awal-awal dulu Melakukan apa? Pendaftaran untuk kuliah ya Baru ada ujian Baru hasil ujian Baru mengambil mata kuliah dan seterusnya Kemudian ada lagi istilah data flow diagram Ya Jadi teknik untuk menggambarkan bagaimana proses tadi Proses bisnis tadi adalah activity yang dilakukan orang-orang pada Pada suatu konsep ya Kemudian ada juga logical process model Ini berhubungan dengan describe process without suggesting how they are conducted Jadi kita hanya sebatas menggambarkan ya Ini kalau pada logical Kemudian lebih detail lagi baru pada physical model ya Provide information that is needed to ultimately create the system ya Jadi bagaimana proses itu diimplementasikan Nah itu baru pada ke physical model ya Nah kira-kira kalau kita bayangkan seperti ini ya Nah pada logical model Dia akan menggunakan segi yang itu Seperti data putra item Structural area Structural table Atau logical touch Ini untuk yang structure Yang structure Sedangkan pada fase psik Nanti baru akan mulai Sudah dekat konversinya ya Dari logic ke sistem ball chart Bahkan sampai ke koditnya Nah sekarang baru kita masuk ke data flow diagram Sistem analis must use Man-gatherated techniques to describe information systems One popular method should draw a set of data flow diagram Nah ada sejumlah simbol nanti Nah ini kita lihat ya Pada DFDE dia akan menampilkan Bagaimana data itu bergerak Melalui an information system But doesn't solve problem logic or process steps Jadi pada DFDE Yang difokuskan itu adalah flow-nya Alur informasinya Ini dari Sally dan Jason Stock Nah ini ada contoh DFDE Misalnya contoh disini Menggambarkan Kita lihat ada Fokusnya ya Satu, dua, tiga, ketak, lima Barbeda inilah proses Atau FTP yang dilakukan oleh orang-orang Pada DFDE Nah untuk contoh disini Pada Pendaftaran pasien di rumah sakit Kita lihat yang pertama Find patient Jadi pada saat awal-awal Kalau datang Kalau dia tidak Bawa kartu Atau lupa bawa kartu Sampai ditanya ya Sudah pernah daftar Belum disini Nah seperti itu ya Maka prosesnya disini adalah Mencari dulu nama pasiennya Baga Kalau dia sudah terdata Dokter pun dia dicari Kalau tidak Baru dilakukan Apakah dia akan Didaftar atau tidak Nah yang kedua Apa print patient Nah contohnya disini ya Setelah ada informasi Dari pasiennya Boleh nama atau kode pasiennya Baru Tapi masih Secara lapangnya Dia masih di print Atau Dibawa juga medical reportnya Kalau tidak di printnya Baru diserahkan ke dokternya Biasanya Kalau Di hari-hari Setelah kita daftar Kita ambil nomor antri Nomor antri Kita dipanggil Lalu Cek ya Sudah pernah datang di sini Kalau belum akan Didaftarkan Kalau Sudah daftar Kita bisa Biasanya akan Terbuka nama Atau identitas kita Nanti kalau sudah Berkas kita akan disimpan Disimpan sama mereka Oleh petugas Dan akan dikirimkan ke dokternya Biasanya pada pas awal Yang di screen itu adalah Bisa berat badan Bisa kekanan cara Ya dan lain-lain Kemudian aktivitas yang Dilihat juga adalah Delete patient Misalnya ya Jadi kalau memang Diputuhkan Bisa di delete juga Data patientnya Walaupun mungkin Jarang dilakukannya Atau bisa juga Yang dilakukan adalah Update patient Seperti misalnya Berat badan itu Kan yang gerung berubah Atau tekanan darah Gerung berubah Jadi sebegitu Kita datang ke sana Yang pada fase awal Screen awal Itu bisa Jadi pada kunjungan Berapa tekanan darahnya Berapa berat badannya Dan lain-lain Sebagainya Setelah informasi-informasi Tadi direkam Maka disumpan Di file patient Nah file patient Tadi baru bisa Dibunakan untuk Berbagai kepentingan Disini ada Artik-tipi dari dokter Setelah dokter Memeriksa pasien Baru dia catat Oh tidak Bukan kali ini Apa-apa saja Dan juga Kira-kira Opet akan diberikan Baru dicatat Kalau yang profesional Dicatat menu Kalau yang sudah modern Dia masukkan ke sistemnya Maka Yang dimasukkan tadi Akan meng-update Data pasien Misalnya kontrol darah Melalui 200-an Di sana ya Setelah dites Setelah beberapa obat Semuanya ini Ternyata turun Itu makanya Ternyata Gunanya untuk apa Update data pasien Sehingga apabila Pasien itu datang lagi Di kemuliaan hari Kita sudah memiliki Record atau historinya Ini kira-kira Secupik Akut-kira Dari Pasien Registri Pasien Jadi disini ada Proses Fun Pasien Red Pasien Relay Pasien Update Pasien TTS New Pasien Sekarang kita baru Masuk di Active Delen Ya Ada dua Kelompok Simbol Yang sangat Dominant Yang kelompok Pertama Adalah Yang Dibutukan oleh Chris Jane Dan Chris Sersen Yang kedua Adalah Tom DeMarco And Ed Yorden Ya Kira-kira Kalau dilihat Untuk Jane Dan Sersen Yang tadi Sudah bisa lihat Dia menggunakan Simbol Seperti ini Sedangkan DeMarco Yorden Dia menggunakan Simbol Seperti ini Yang sama Itu adalah Data Flow Oh iya Ini ada Empat Ada empat Simbol Yang pertama Adalah Proses Kalau Pada Jane Sersen Dia seperti Ini Ya Dia Segi Empat Tapi Segi Ingkat Ada Elix Sedangkan Pada DeMarco Dia Boleh Bulatan Boleh Elix Kemudian Yang kedua Data Flow Data Flow Sama-sama Diwakil Dengan Arrow Atau Kana Panah Sedangkan Data Store Kalau Pada Jane Sersen Dia Menggunakan Seperti Ada Kode Data Store Sedangkan Pada DeMarco Dia Adalah Paralel Line Seperti Ini Yang Dibat Dilengkapi Dengan Kode Data Store Dan Nama Data Store Untuk Entity Atau External Entity Kedua-duanya Menggunakan Sejidikan Seperti Ini Dibuti Dibuti Nama Entitas Ya Sekarang Proses Proses Ini Yang Paling Penting Ya Karena Proses Itu Mewakili Activity Dari Business Process Yang Ada A Process In Activity Function Kegiatan Kegiatan Itu Dilakilkan Dengan Simbol Proses Dan Bisa Berupa Proses Manual Atau Kegiatan Jadi Biasanya Pada Proses Yang Berbetul Ditaran Itu Akan Menggunakan Kata Kerja And Ending With A Noun Kalau Dia Mau Langkah Kuali Misalnya Suatu Statement Biasanya Diakhir Dengan Kata Benah Misalnya Determin Refresh One State Misalnya Seperti Itu Ya Sebagian Menggunakan Itulah Proses Tapi Sebagian Orang Lagi Cenderung Menggunakan Istilah Function Atau Transformation Silahkan Seja Ya Yang Kedua Adalah Data Flow Data Flow Is Single Pase Of Deca Dis Data Element Juga Pada Desebut Dengan Data Element Or Logical Collection Of Subject Of Information Misalnya New Chemical Request Tadi Sudah Kita Gambarkan Tanda Panah Yang Ada Label Ya Dari Data Flow Should Be Name With Now Perbedaannya Kalau Pada Process Yang Bermuda Maka Data Flow Menggunakan Kata Benda Atau Now Baru Data Store Data Store Is A Collection Of Data That Is Store In Some Way Is Better Than Physical Model Jadi Untuk Penyimpan Detailnya Itu Ada Lain Namanya Physical Model Dan Makanya Ada Lain Database Ya Every Data Store Is Name With Noun Cenderung Kata Pendaya And Sign Additive Number And Description Jadi Kita Berit Borde Misalnya D1 D2 D3 Dan Namanya Apa Ya Selain Data Store Is Boleh Find Database Atau Warehouse Jadi Boleh Yang Keempat Adalah NPC Atau External NPC Dia Merupakan Person Organization Atau Organization Unit Or System That Is External To System Jadi Diluar Dari Sistem Berhubungan Berhubungan Jadi Bukan Semua Yang Diluar Degangbarkan Hanya Yang Berhubungan Dengan Kita Saja Misalnya Apa Customer Senior House Government Organization Accounting Sistem Dan Sebagainya Ya Biasanya External Entity Itu Sponsor Primary Actors Yang Dientikasi Oleh Justice Ya External Entity Berupa Data Sistem Or Resip Data Form Sistem Jadi Dia Akan Memberikan Data Atau Dia Yang Memberikan Contohnya Pasien Tadi Pasien Memberikan Data Pasien Setelah Dia Diberiksa Oleh Dokter Dilakukan Tindakan Baru Dia Menderita Lagi Update Datanya Dia Atau Dia Bisa Juga Menggunakan Reset Boleh Tiga Ya Every External Entity Has Name And Description Nama Lain Nama Nama Dita South Dita Sing Terminator Input Output Jadi Entity Ini Banyak Sekali Nama Lain Ada Lima Lain Kita Lanjut Ini Ada Advance Advantage Sorry Kebunannya Kebunannya Freedom Kita Ada Kebunan From Committing To To Early Further Understand Of The Interpret Of System Subsystem Selain Kita Memiliki Kebebasan Untuk Menggambarkan Sistem Dari Awal Kita Juga Memiliki Pemahaman Yang Lebih Atas Hubungan Yang Terjadi Sistem Sistem Kemudian Juga Communicating Knowledge To Uses Dita Diagram Mengkomplikasikan Kauan Sistem Nolih Kepengguna Lalu Diat Analysis Of A Propos Sistem To Determine If Necessary And Consists Have Been Defined Dengan Data Flow Tahu Proses Apa Yang Sudah Atau Yang Belum Apa Yang Perlu Ditambahkan Seperti Itu Ya Ada Apa Ada Lalu Mengguna Kemenenkaan Top Down Pro Jadi Dimulai Dari Yang Terus namanya disebutkan bisa juga disebutkan model design by assigning model to give the programmer can process at the same time gunanya bisa saja proses-proses tadi kalau mewakili input bisa disebarkan ke jumlah programmer sehingga waktunya bisa lebih cepat diterjakan ini contohnya jadi di FB label itu misalnya di bagian atas kita buat seperti ini maka yang kita pecah itu adalah bagian prosesnya sampelnya disini ada proses 1 proses 1 disini kita lihat memiliki 2 input 2 input dari 1 entitas dari 1 data store kemudian dia akan mengeluarkan output ke proses selanjutnya dan ke proses selanjutnya jadi dia 2 input dan 2 output kalau kita pecah maka dia juga bisa seperti ini nanti bisa juga subsistem disini misalnya ini sistem 1 proses 1 maka kita pecah ini 1,1,1,2,1,3,1,4,1,5 misalnya disini 1,2 1,2 bisa kita pecah lagi disini 1,2,1 1,2,2 1,2,3 1,2,4 dan seterusnya yang paling atas itu level 1 yang selanjutnya level 2 level 3 dan seterusnya sampai dia tidak perlu atau tidak bisa dibagi lagi ini ada sejumlah guide lainnya biasanya dimulai dengan apa grow context diagram context diagram itu yang pertama kali jadi dia hanya ada satu proses biasanya title nya misalnya sistem informasi pasien atau dan juga yang lainnya diusahakan grow context diagram hanya dalam satu halaman saja jadi jangan terlalu banyak penjelasan use the name of information system after process 10 in the context diagram jadi biasanya sistem informasi apa itulah yang kita beli untuk proses context diagram use unique name with mixed set as symbol do not cross line jadi kan dia bisa saja ya linenya ke kanan tapi usahakan untuk menggambarnya tidak berjenturan dengan cross line yang lainnya provide a unique name and reference number for its process obtain as much user input and feedback as possible dari seri kemudian ada proses yang dikenal dengan istilah decomposition and balancing decomposition adalah proses of modeling the system and its component increasing level of detail nah tadi pada saat pembagian dari level 1 ke level 2 itu decomposisi berarti level 2 itu akan mengkomposisi level 1 atau level 1 dikomposisi dengan level 2 setelah time ada balancing ya improve ensuring the effort that's interesting at more level of the idea so itulah in the next level artinya contohnya tadi kalau pada proses atas dia menerima 2 input dan mengeluarkan 2 output maka setelah dia dipecah dia tetap harus sama menerima 2 input dan mengeluarkan 2 output sebetulnya inilah kalangnya draw context diagram baru juga diagram 0 nah jadi pada saat dipecah ke level yang pertama kali itu namanya diagram 0 maka kodenya ada nanti misalnya 1 aja atau 1.0 seperti ini itu manja di level 0 baru dilanjutkan dengan level level yang lebih terakhir nah ini contoh konteks diagram ya kita perhatikan hanya ada satu proses lihat ini ya 1 proses ya dan dia merupakan level 0 kalau mau dikasih kode kodenya kode 0 disini saya mencoba adalah order system sistem pesanah dia melibatkan berapa? 1 level 0 baru dibagi lagi pada order system dipecah dia ternyata bisa diurahkan menjadi 3 proses itu saja kegiatan nah pada proses ini namanya diagram 0 atau level 0 perhatikan kenapa ada sebuah diagram 0 disini harunya 1.0 ini 2.0 ini 3.0 seperti itu ya nah kita perhatikan dia misalnya pada customer dengan proses customer memberikan order customer menerima order receipt misalnya ya nah disini customer ada berapa ini kalian nah customer yang disini melakukan apa ada 2 input ya payment dan order dia menerima apa dia menerima order dan invoice dia juga dia juga memberikan 2 input dan menerima 2 input seperti itu ya itu pada level 0 nah kemudian masih-masing level ini atau bila dibutukan bisa dipecah lagi masih itu lower level ya nah untuk contoh ini proses 1 fill order fill order ya ada 1 input kemudian ada ada 2 output ya dia menerima order dan dia mengeluarkan kick in list dan order reject fill order ternyata bisa dipecah lagi nah kita lihat fill order ternyata bisa dipecah menjadi berapa 3 sub-proses verify order repair reject notice dan accept order customer memberikan 1 dan memberikan 1 seperti disini customer untuk fill order customer memberikan order dan dia menerima reject yang berarti yang berarti dia fill order dengan customer itu customer memberikan 1 dan menerima 1 output adanya cara yang sama ya maka customer akan diverifikasi order setelah diverifikasi baru maka dia di reject atau dia di exam order untuk contoh reject order disini maka berarti di kit baru dikirimkan ke customer level level di level 2 berarti dia pecahan dari level 1 dan sebetulnya dan sampelnya ini konteksnya ini konteksnya baru masuk ke diagram nom saja proses sama ini baru level 1 sudah ada 2.1 2.2 ini menunjukkan dia dari level sampel disini adalah dia dipercaya dari proses 2 lanjut lagi disini ada level 2 yang dipercaya misalnya sampel proses 2 2 2 2 2 2 1 dan seterusnya ada tip ini ada tip nya ini ada fragment example yang tadi ya fashion information sistem ya ke dokter ini kegiatannya misalnya cuplikannya itu di maintain appointment yang kalau yang tadi ada yang pertama tadi ya misalnya appointment appointment seperti ini contohnya oke ini ada tips selanjutnya ini untuk validasinya nah ini contoh lain pada penjualan melalui internet konteks konteks kalau tidak tahu jaman kamu sudah ada belum konteks disini kalau jaman kemarin ini cukup popular konteks sampelnya konteks diagram melayani 12345 entitas digambarkan dan diusahakan tidak boleh lainnya ini penjualan post lain atau bertabatan kita atur seperti ini nah di contoh pada proses satu ini contoh pada proses dua proses tiga proses empat nah keseluruhan prosesnya seperti ini jadi harus terhubung antara satu proses dengan proses yang lain kemudian perlu dicek pada data program nya proses ke proses diperbolehkan proses to entitas diperbolehkan proses to data store diperbolehkan yang tidak diperbolehkan adalah entitas to entitas nah itu sama-sama di luar sistem dan di luar sistem tidak boleh dia harus melalui proses kemudian juga antara data store ke entitas itu tidak beruntung langsung harus melalui proses pun juga data store ke data post harus melalui proses tidak boleh ditemukan ini sekarang baru di mb tools kalian akan diminta menggambar dmd dengan menggunakan salah satu tools saja silahkan dikini boleh dikcap dikini gaya background dikini lucid cat asio smart go software agria visual design dan lain lain tetapi usahakan tidak boleh sama antara satu kelompok dan kelompok yang lain nah ini boleh nanti kamu klaim di klip WA kita jadi kesimpulannya DFD itu merupakan tools yang sangat penting pada structure analysis and design dia menggunakan kedekatan top down ada empat singgul utama yaitu proses data store dan ekstrem identitas dan sepertinya bisa dibaca sendiri untuk assignment kamu diminta mendeskripsi perbedaan masih masuk elemen tadi kemudian berdasar data kelompok harap digambarkan proses dengan menggunakan tools yang berbeda kemudian ditulis kerja tadi di word baru di save dengan nama berikut kelasnya kelas kelima baru group dan tema baru store di dropbox paste in url dari dropbox nya baru dimasukkan ke internet kita oke ini sejumlah referensi yang terpakai ada pertanyaan sampai disini harap diartikan ya videonya ini diantika adia ada pertanyaan sampai disini jelas ya jadi yang fokus kita ada pada di tadi ada 4 simbol yang pertama namanya entitas yang di luar sistem kemudian proses kegiatan yang terjadi dalam sistem kemudian data flow data flow itu yang mengalir dari kegiatan itu kemudian bisa dilengkapi dengan data store pendekatannya adalah top down berarti kita mulai dari yang global baru dipecah-pecah melalui konsep decomposition and balancing ada pertanyaan tidak sampai disini Rido Erika Silvianti Satrio Putri Sitya Peggy Sity tolong diaktifkan videonya kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di Sitya dulu ya jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya kultur assignment itu akan bapak masuk sampai besok besok pukul berapa 11.59 Nisa sore berarti jam 4 karena jam kerja kita harusnya jam 12 tapi tidak apa-apa sampai jam 4 15.59 oke jelas ya oke kita leave dulu meeting disini tapi kamu tunggu pengumuman di grup whatsapp nanti toolsnya tadi harus kamu claim dulu-duluan siapa yang duluan disana oke sampai jumpa lagi salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh yang ilham walaikumsalam w Terima kasih.